Salam Sejahtera Bagi saudara-saudara yang terberkati Kembali kita disapa oleh firman Tuhan Biarlah berkatnya melimpa atas kehidupan kita Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan Mendengarkan firmanya pada saat ini Untuk itu mari satukan hati Dan pikiran kita, kita berdoa Terpujilah Allah Bapak yang di sorga Tuhan yang tetap senantiasa bersama-sama dengan kami Terhusus pada saat ini Kami mau disapa oleh kebenaran firmanmu Biara roh kudusmu Memberikan hikmat dan kepintaran Supaya kami mengerti firmanmu Yang menjadi pidoman hidup kami Amin Pada hari ini Rabu 3 Agustus 2022 Mari kita lengkapi aktivitas kita Dengan merenungkan ayat firman Tuhan Yang tertulis dalam kitab Wahyu Pasal 1 Ayat 8 Demikian dikatakan Aku adalah Alpa dan Omega Firman Tuhan Allah Yang ada dan yang sudah ada Dan yang akan datang Yang Maha Kuasa Dalam bahasa Batak dikatakan Audobonana Jala ujungna Ninna Tuhan debata Debata nuaeng Debata naung adung hian Naneng roi Sigonggom Saluhutna Demikianlah kebenaran firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih Dalam kehidupan kita Banyak kenyataan Yang harus kita hadapi Di tengah-tengah kehidupan kita Mulai dari susahnya mencari pekerjaan Keadaan ekonomi yang tidak menentu Tindakan kejahatan yang selalu meningkat Kekuasaan semakin merajalela Ketidakadilan semakin sulit Kita dapatkan Membuat kita semakin menderita Lain lagi sakit penyakit Yang harus kita rasakan Dan terkadang kita Tidak berdaya Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Demikian juga lah Yang dialami orang Kristen pada awalnya Mereka mengalami penderitaan Dan tekanan di bawah kepemimpinan Kekaisaran Romawi Banyak orang Kristen disiksa Dibunuh dengan kejam oleh penguasa pada saat itu Makanya Yohannes menuliskan kitab wahyu Kepada tujuh jemaat yang berada di Asia kecil Untuk memberikan peneguhan kepada orang Kristen Yang tertindas Yang mengalami penderitaan Dari perilaku yang cahat Dari sekitarnya Mereka jangan Menyurutkan iman Kepercayaan mereka Kepada Tuhan Sama seperti Kesusahan Yang terjadi dalam hidup kita Bukanlah sekedar Supaya kita dapat bertahan Namun kita harus yakin Bahwa Tuhan lah Yang menjamin Masa depan kita Orang Bijak mengatakan Kemarin adalah Sejarah Hari ini adalah Hidup kita sekarang Sedangkan esok adalah Misteri Yang artinya Tidak ada seorang pun Yang mengetahui masa depan Apa yang akan terjadi Di hari esok Manusia hanya bisa membuat rencana Tetapi tidak mampu Memastikan Akan Masa depannya Akan tetapi Kristus Yang sudah mati di gai salib Bangkit dan naik ke sorga Itulah Yang menguasai Masa depan kita Bapak ibu saudara-saudara Yang terkasih Pada Pirman Tuhan hari ini Mengingatkan kita Bahwa Tuhan adalah Alpha dan Omega Allah yang maha kuasa Tidak hanya itu Dia adalah Juru selamat kita Kristus adalah yang awal Karena tidak ada Yang ada Sebelum Tuhan ada Dia adalah pencipta segala yang ada Kristus Adalah yang akhir Karena hanya dia Adalah Yang mampu Memegang Masa depan kita Tuhan melihat Masa lalu Masa sekarang Dan masa depan kita Dia adalah Allah yang sangat dekat Dan berada di tengah-tengah kita Tuhan Mengasihi kita Tuhan melindungi Dan menjaga Menyertai Menguatkan Dan memberkati kita Sehingga Tuhan menyampaikan Tentang apa yang akan terjadi Di masa depan Supaya kita Berjaga-jaga Dan siap Menghadapinya Oleh Karena itu Berpeganglah Kepada Kristus Berarti kita sudah Berpegang Kepada Kepastian Yang Datangnya Dari Tuhan Yesus Kristus Amin Kita Berdoa Terima kasih Atas kebenaran Pirmanmu Yang sudah kami dengarkan Engkau lah Tuhan Yang awal Dan yang akhir Yang kekal Selama-lamanya Bagimu lah Tuhan Hidup kami Ya Tuhan Kami melakukan Pekerjaan Dalam satu hari ini Lindungi Dan berkatilah Pekerjaan kami Cukupkan Apa yang menjadi Kebutuhan kami Kami bawakan Dalam dua kami Saudara-saudara kami Yang sakit Ulurkan tanganmu Berikan kesembuhan Bagi saudara-saudara kami Yang mengalami Segala penderitaan Duka Tuhan lah Yang menghibur Tuhan lah Yang menguatkan Kami serahkan Doa dan permohonan Kami ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan Mengucap syukur Anugerah Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dan bersekutu Tuhan Rokudus Menyertai kita Sekalian Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Sialum